Assalamualaikum dulur kembali lagi di channel kami Asuka Permana ya di video kali ini kami akan vlog kembali dengan channel Yono Puspo dan Bopo Eko untuk melihat proses pembuatan Gomyok Pecut dan bagaimana caranya kita nanti akan belajar bersama buat teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe dan ikuti selengkapnya simak video dari Bopo Eko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam selamat berjumpa lagi dengan saya Bopo Eko bersama channel Yono Puspo juga Asuka Permana kalau yang kemarin Mas Asuka Permana gak bisa hadir karena subuk tadi telepon gak sibuk makanya ini membuat acara lagi cuman agak malam habis tarawah ya sekarang acaranya membuat gomjo jadi membuat gomjo bagaimana caranya kalau saya membuat gomjo semacam ini semacam ini jadi saya lingkar dulu saya bulu-bulu persiapan ini masih sedikit ya soalnya nanti habisnya sekitar 8 ruang ini persiapan sedikit dulu untuk membuat tutorial muka membuat gomjo gomjo ya gak full lah ya soalnya kalau full lama memang ini sebagian aja cara awal terus membuat gomjo gimana setelah membuat cemol atau yang gomjo itu hampir sama cuman kalau semua itu langsung gulah ditempel kalau gomjo gini kita mulai sekarang kita mulai awal membuat gomjo yang saya pakai ini juga gulah melon ya melon kita masukkan di bawah di bawah apa itu rajutan gomjo jadi yang awal di bawahnya di atasnya atau di bawahnya terserah ya yang penting gak langsung di gomjo dibawahnya satu aja caranya sama jadi dengan membuat rajutan gomjo caranya memasukkan awal sama cuman ini dua warna ya pakai dua warna tiga warna kuning putih hitam cuman disini saya kombinasi ada yang hitam putih ada yang kuning putih juga nanti yang kuning kuning putihnya ada kuning hitam nanti menyusul kuning putihnya yang awal ini saya kasih kombinasi yang kuning aja dulu untuk banyaknya satu bulung ini sekitar antara 50-60 bulannya jadi satu bulung ini 50-60 bulan biar padat kita masukkan pada rajutan yang berikutnya ini kita tarik minyawanya ya begitu terus berikutnya memang ini agak banyak soalnya 80 cm lebih Ayo kita tarik jadi habis dimasukkan kita tarik biar adet biar kencang kalau pakai nilon itu enaknya ditarik nggak mungkin putus di samping itu nggak mungkin lepas itu kelebihan dari nilon soalnya kebiasaan saya kalau raja gumbir sama gumbir nggak pernah pakai belasian atau belah-belah nggak apa-apa jadi langsung pakai nilon ini nanti warna dominan putih sama kuning gumbiran gulah putih sama gulah kuning yang gumbir tahunya untuk memanus selamat menikmati 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 jadi lebih berapa menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati